Aksi kurang menyenangkan dilakukan oleh seorang ibu-ibu di Kediri yang memaksa segerombolan perempuan untuk membeli dagangannya. Ibu-ibu tersebut bahkan menarik pakaian salah satu di antara para perempuan tersebut hingga hampir robek. Aksi ibu-ibu tersebut viral di TikTok usai diunggah korban melalui akun pribadinya, etnya sahawai garis bawah, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dalam unggahan tersebut, tampak seorang ibu-ibu yang mengenakan gamis bermotif bunga-bunga dan hijab merah muda tengah menjajakan pulpen di pinggir jalan. Namun saat sekitar tiga orang perempuan lewat di hadapannya, ibu-ibu tersebut menarik lengan baju salah satu di antara mereka. Sambil memaksa, ibu-ibu tersebut meminta untuk membeli pulpen dagangannya yang dijual sebesar Rp2.000. Gak papa saya jualan seperti ini, gak papa kamu sekolahmu apa kok ngomong kayak gitu, aku aja yang ngerjain gak masalah, tutur ibu tersebut. Aksi ibu-ibu itu pun mendapat protes dari para wanita yang menjadi korban. Ini robek lo bu, gak maksudnya tuh gini kalau baju saya sampai robek ibu mau ganti, celetuk perempuan yang bajunya ditarik. Ya makanya beli ini kasihan sama saya, kenapa kamu lewat sini kalau gak mau beli? Kasihan sama saya disiksa, paksa ibu tersebut. Enggan semakin berdebat, perempuan itu pun bergegas menyerahkan uang sebesar Rp2.000 pada sang ibu. Ia pun segera berlari meninggalkan ibu-ibu tersebut setelah bajunya dilepaskan. Ibu-ibu tersebut menjelaskan nasib malangnya yang harus berjualan pulpen lantaran gagal menikah dengan pria kekasihnya dulu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya! Terima kasih.